Adis, ini sudah memasuki awal keempat Yang berikut, bahwa kegiatan hari ini merupakan rangkaian dari kegiatan pendampingan pembelajaran yang berbasis industri Oleh sebab itu, kami mengundang perwakilan dari dua mitra iduka Yaitu dari PT. Pabrikula Keluar Mula Kami sudah bekerja sama sejak beberapa tahun yang lalu Dan kemudian, kami mengundang dari PT. Sederpanan Sejahtera Perutau Alhamdulillah, beberapa hari yang lalu kami diterima langsung oleh Bapak Adika Selatuk Direktur Menerima kami untuk melaksanakan kerjasama Antara S.P. Pabriyaman dengan PT. Sederpanan Sejahtera Yang berikut, memperlukan maaf dan disampaikan kepada para nasi berganti Sedihnya, kegiatan ini akan dilaksanakan pada jam 9 Tapi baru bisa terlaksana pada kira-kira pukul 10 lewat tadi Nah kami mohon maaf atas sekretar pembantan ini Mudah-mudahan tidak akan mengurangi makna dan kegiatan dari kegiatan ini Ibu Bapak yang saya hormati Bahwa kegiatan hari ini adalah Untuk menyatukan persepsi kita Terutama kepada kami warga S.P. Negeri Satu Pabriyaman Terkait dengan APD Sebut dengan dekatah Punsat Kerja Khusus Saya pribadi baru mendalami hal ini beberapa tahun terakhir Sebenarnya BKK ini memang sangat diperlukan sejak awal Untuk memediasi para alu ini dalam hal mencari pekerjaan Seperti yang kita tahu bersama Ibu Bapak Bahwa Sebagaimana ini S.P.T.S Pengangguran Terbesar Penyimpangnya dari lulusan S.P.K Seperti itu Sejak tahun 2021 Padahal Hampir semua lulusan S.P.K Di Provinsi Gorontalo Atau di Indonesia Itu yang bersumpahnya bekerja Tetapi Yang kami hormati Bapak Yang mewakili Belka Provinsi Provinsi Gorontalo Yang kami hormati Direktur PT. Pangasijata Ini Perekrut tenaga kerja dan pemberi pekerja bagi kita Provinsi Gorontalo Makanya kalau Kalau saya Pengusaha itu adalah mitra dan perlu dilindungi Karena kalau makin banyak perusahaan, makin banyak pengusaha yang ada di sebuah daerah itu Maka beruang untuk tenaga kerja itu banyak Yang saya hormati Dan Jadi Pak Suprin ini sudah lama juga berbinta dengan kami sama dengan Dari S.P.K Kita ketahui bersama Namanya dunia pendidikan Di sekolah-sekolah Tentu Orientasinya Bagaimana menciptakan Siswa yang siap Dan punya S.P.M. yang mapas Yang mengandalkan orientasi kepada kebutuhan pasar Yang harus mengembangkan inovasi Untuk mempengaruhi perubahan kebutuhan pasar Salah satu komponen penting dalam mengumpul kebarasan pendidikan di S.P.M. Yang bisa membawa yang baik di sekolah ini Karena dari awal saya sampaikan Kehebatan satu orang siswa Akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari sekolah Tapi ketegalan seorang siswa Akan mempengaruhi kuantitas dari sekolah itu sendiri Jadi Tidak ada yang Bapak-Bapak bukan Komponen sekolah ini Dipersiapkan ya Jadi sekali lagi mohon maaf Jika ada yang tidak berkenan Sekali lagi saya mohon maaf Dari hati Urahi dan Tung Hati yang paling dalam Saya mengucapkan terima kasih Kepada Bapak Ibu Guru Walaupun Bapak Ibu Guru tidak pernah mendiri saya Tapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih Karena tanpa Bapak Ibu sekalian Sekali lagi saya tidak berkenan di sini Kenapa sekali lagi saya sering Ada silat Bapak Ibu sekalian Pengabdian Bapak Ibu sekalian Yang telah memberi kembali Pada anak-anak kami Sehingga Insya Allah Dalam pusat kerja khusus ini Akan melahirkan Anak-anak yang punya kualitas Dan anak-anak yang berkompetensi Di bidangnya masing-masing Dan insya Allah bisa diterima di pusat mahasiswa Jangan kati provinsi kondola Bahkan di Bisa dua negeri Demikian Lebih dan kurasa mohon maaf Wablaahu muhafif Bila aku mengerik Wablaahu puhutan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, Bapak Ibu sekalian Baik, Bapak Ibu Saya ingin mengharap Saya menggapkan Sekarang itu Nakel ESDN Dan Dari migrasi provinsi kondola Yang kemarin itu Dinas penanganan modal ESDN dan transgras Yang ada Yang dikawinkan antara PPSB Penanganan modal DDSB Dan Business Network Trans Sekarang sudah cerai lagi Jadi tinggal Tinggal paling naik Jadi dinas Mineral Jadi Energi Dan sumber daya mineral Kebetulan saya Saya bertugas di UPT Malah dari kerja Pembangunan talor Sebagai instruktor Pemerintah Kejuruan Prokuitas Sinkron Yang dupa Baik Walaupun peringkatan Tapi Beri bunga-bunga BCN Tapi cuma BCN itu saya ingat Cuma bunga Cintra Rasa Sangat-sangat sedikit Karena dengan Luasan Luasan Itu Menurut kita Masih sangat-sangat sedikit 1,1 juta Tetapi Dari 1,1 juta itu Angkatan bekerja itu Kita cuma sekian persen Yang sekitar Ambilan persen Sekitar 500an Angkatan bekerja Dari angkatan bekerja itu Pasti ada yang Sudah bekerja Kemudian ada juga Yang Pengukuran Nah Dengan Mengatasi Pengukuran Secara Keseluruhan Nah ini kan Hal yang Dikamuk Tentu ada Sian dan Mal Ada Tentu Yang 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 Tetapi Kita Coba Untuk Kembali Jadi Memang Pendumuan Ekonomi Dari Jumat Kalau Misalnya kita Lihat Memang Di atas Daripada Nasional Tapi Kemiskinan Juga Tidak Kemiskinan Juga Seperti Pembarannya Asafator Atau Dan Yang Sebeginya Alas Bersama Adalah Fonkrip Kita Punya Beberapa Fonkrip Dan Beberapa Kru Dan Biasanya Kami Membatasi Siswa Makang Bernyak Dari Mesin Otomotif Yang Belajar Ini Akhese Jadi Banyak Sifrasi Makang Seperti Yang Saya Tidak 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 Maka Sif Kemarin Di Sifrasi Mereka Jadi Ada Beberapa Yang Mungkin Mungkin Mekatronika Mereka Belajar Otomotif Tidak 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 Salah Sehingga Penampuan Mereka Mengerti Lebih Banyak Jadi Mesin Otomotif Adalah Maintenance Seperti Dan Juga Maintenance Dari Truk Truk Yang Kita Punya Next Sifrasi Nah Kemudian Di Seger Kita Juga Memiliki Satu PPC Fabilitasi Salah Satunya Adalah Penguatan Gerking Gerking Seperti Dampar Ini Kemudian Kita Juga Memiliki Mesin Bubur Bapak Ibu Masih Terkait Tau Pak Kerja Ini Kemudian Sekali Lagi Mungkin Saya Tadi Tadi Pesan Pesan Dan Dari Pak Adi Sudah Berjauhan Dengan Lalu Pak Lagi Bulah Beruntalo Dan Satu Fabrik Cepung Yang Dikendari Sejajah Anak PT Fabrik Bulankun Berusatnya Adalah Satus Berusat Swasta Jadi Yang Punya Adalah Orang Surabaya Jadi PT Pt Beruntalo Itu Kantor Pusatnya Juga Sama Di Surabaya Sama Sama Dan Juga Fabrik Fabrik Ada Di Korontalo Jadi Mungkin Misalnya Bapak Ibu Apalagi Yang Disipal Ini Ada Jurusan Akuntansi Ekonomi Dan Mungkin Mau belajar Tentang Keuntungan Kelugian Perusaha Itu Tapi Tentang Tentang Pabrik Pulang Korontalo Itu Hanya Sebab Kontok Kantor Kantor Terserah Di Provinsi Korontalo Termasuk Juga Ada Di Lama Kota Korontalo Dan Juga Di Kuala Itu Sendiri Jadi Ada